Baik, ini kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Satpol PP menciduk seorang pegemis yang ternyata ini menggantongi uang 18 juta rupiah. Seorang pria penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS berusia 72 tahun bernama Yasin di kawasan Dresudir, Majakarta. Saat diinterogasi, Yasin mengaku berasal dari Mojodekoro, Jawa Timur. Dan ternyata Yasin menggantongi uang 18 juta rupiah. Menurut Yasin, itu merupakan uang hasil mengemis selama 2 tahun terakhir. Setelah pendataan dilakukan, Yasin dipulangkan ke kampung halamannya. Memang secara fisik, orang akan mudah jatuh kasihan pada Yasin dan memberikan uang pada Yasin. Tapi tidak ada yang tahu kehidupan Yasin yang sebenarnya yang ternyata dalam 2 tahun bisa mengumpulkan uang sampai belasan juta rupiah ya. Terima kasih telah menonton!